Coba bayangkan jika kalian tiba-tiba disuruh bermain game Dakar Rally yang ada di PlayStation 5. Apa kalian sudah tahu kemana rute balapan yang akan kalian tuju? Kemungkinan, bagi orang awam yang belum pernah bermain game ini akan bingung kemana dia harus pergi. Karena tidak ada track atau jalan setapak layaknya rally BRC yang bisa memandu permainannya menuju garis finish. Bahkan untuk orang yang sudah tahu mekanisme rute balapan Dakar Rally pun masih harus berpikir bagaimana cara terbaik untuk bisa sampai di garis finish tanpa kesasaran. Itu dikarenakan, balapan Dakar Rally hanya mengandalkan kompas atau navigasi sebagai penuntun rute balapannya. Dan di navigasi tersebut hanya berisikan angka-angka derajat yang harus kita samakan dengan roadbook yang diberikan panitia sebelum balapan dimulai. Biasanya untuk kelas mobil atau truk, ada navigator yang membantu membacakan roadbook. Namun bagi kelas motor, mereka hanya mengandalkan roadbook yang harus dibaca sendiri. Memang cukup tricky bagi pembalap yang menggunakan motor, karena bayangkan saja. Selain mereka harus finish dengan caratan waktu tercepat, mereka juga harus bisa menyamakan arah navigasi dan arah roadbook secara bersamaan. Sedangkan, getaran yang dihasilkan dari gunjangan motor dengan bukit-bukit pasir sangatlah menyulitkan rider saat membaca roadbook. Umumnya, roadbook terbuat dari bahan kertas yang digulung dan bisa diputar manual dengan tuas di sebelah kiri setang motor. Namun ada juga tim balap yang memasang alat pemutar roadbook otomatis yang biasanya digaitkan dengan kabel speedometer. Sehingga, di saat pengemudi melaju lebih cepat, roadbook pun akan berganti ke arah selanjutnya dengan lebih cepat pula. Dan ada tiga alat navigasi terpenting yang harus dipasang di kendaraan balap dakar. Yang pertama, GPS tracker, lalu ada 3 meter, dan terakhir roadbook housing. Untuk tempat menyimpan roadbook sekaligus alat yang mengatur gulungan roadbook supaya memberikan informasi track secara up to date. Dalam membaca roadbook, yang terpenting untuk diperhatikan adalah ketiga kolom ini. Untuk kolom yang paling kiri adalah instruksi di kilometer berapa pengemudi harus mengubah arah balapannya. Lalu di kolom tengah, untuk menandai kemana arah belokan yang harus preli ambil. Dan biasanya, di kolom ini suka disertai juga dengan tanda gambar, baik itu gambar gunung, pohon, rumah, dan sebagainya. Yang menandakan patokan ke arah mana preli harus pergi setelah menemukan clue tersebut. Dan yang paling kanan adalah informasi tambahan mengenai track yang akan dilalui seperti speed limit, adanya turunan yang curam, atau arahan harus masuk, atau keluar dari jalanan umum. Masih banyak tanda peringatan lainnya pada kolom ini. Yang biasanya, marka ditandai dengan huruf atau simbol yang berukuran besar dan singkat, supaya preli bisa memahami dengan cepat. Jadi, bisa diilustrasikan jika pengendara mendapatkan simbol seperti ini, maka pada kilometer 26.74, pembalap akan menemui perempatan setelah rumah di sebelah kanan. Lalu, pengemudi harus mengambil arah lurus yang agak sedikit berbelok ke kiri. Setelah melewati perempatan, pengemudi dibatasi kecepatannya di 30 km per jam. Dan setelah itu, pengemudi harus bersiap untuk kilometer 27.0. Karena, pengemudi akan menemukan persimpangan yang berparit, dan harus mengambil arah lurus yang berbelok sedikit ke kanan. Untuk selanjutnya, batas kecepatannya berakhir. Untuk arti dari simbol-simbol kecil pada roadbook, kita sematkan gambarnya di akhir video ya. Mekanisme balapan Dakar Rally berawal dari bifoak atau service point, lalu melintas jalur umum atau biasanya disebut liasong section, yang menuju ke special stage atau SS. Dan saat pembalap tiba di SS, barulah waktunya balapan dihitung. Setelah balapan dihitung, pembalap harus melewati beberapa checkpoint yang diarahkan oleh roadbook. Setelah melewati semua checkpoint, pembalap kembali lagi ke liasong section untuk kembali ke bifoak. Dan begitulah seterusnya sampai garis finish. Dan sebelum balapan berlangsung, panitia sudah menyimpan alat pelacak GPS yang disambungkan ke satelit. Untuk mengetahui lokasi real-time pembalap, dan menghitung akumulasi penalti apabila pembalap memotong trek. Maka dari itu, sistem navigasi dari kendaraan Dakar Rally sangatlah penting. Namun, kecerdikan pembalapnya dalam mencari rute terbaik adalah kombinasi sempurna untuk memenangkan balapan ini. Dan segitu saja untuk penjelasan mengenai roadbook Dakar ini. Bagi kalian yang masih kesasar pakai Google Maps, jangan harap bisa ikutan Dakar Rally sampai garis finish ya. Karena sengking sulitnya dan pentingnya sistem navigasi di balapan Dakar ini. Belum lagi, kalau ada masalah teknis dengan kendaraan kalian, mau kapan kalian sampai di garis finishnya? Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info-info mengenai otomotif dunia. Dan, apabila kalian rasa masih kurang jelas dengan video ini, silakan diskusi di kolom komentar ya. Terima kasih.